Assalamualaikum sahabat syiar Islam Kaum Madian adalah keturunan dari salah seorang putra Nabi Ibrahim AS yang tinggal di kota Madian yang makmur dan kaya Allah mengutus Nabi Shuaib AS untuk menyeru mereka meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah semata dan berlaku jujur saat berdagang dalam timbangan dan takaran Namun kaum Madian tidak mau mendengarkan dan menentang Nabi Shuaib Akibatnya Allah mengirimkan kepada mereka Azab berupa hawa panas yang menyengat pada pekerjaan Nabi dan suara mendengar yang terpilasakan mereka semua Sungguh umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang sangat beruntung Berapa banyak saat ini orang berdagang tidak jujur dan berapa banyak orang masih menyembah berhala Namun Allah SWT tidak mempunyai azab yang berkata oleh Nabi Masihkan kita tidak bersyukur Setelah penaklukan Makkah pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam membersihkan daerah itu dari berhala termasuk Al-Uzza yang terletak di Nikhlah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza Khalid bin Walid awalnya memotong tiga pohon samurah dan menghancurkan berhala tetapi Rasulullah mengatakan bahwa dia belum berbuat apa-apa Khalid bin Walid kemudian kembali ke Nikhlah dan menemukan seorang wanita telanjang yang menaburkan debu di kepalanya Khalid bin Walid langsung membunuh wanita itu dengan pedangnya Khalid bin Walid kembali dan melaporkan apa yang terjadi Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan bahwa wanita itu adalah jelmaan jin Al-Uzza Terima kasih telah menonton!